Sobat petani dimanapun anda berada, jumpa lagi di channelnya UJMPWD Farm Semoga saja kali ini dalam keadaan baik, sehat dan sejahtera Di kesempatan ini, saya akan berbagi informasi tentang manfaat urin kelinci untuk menyuburkan tanaman dan juga cara pengolahan dan cara pemakaian Sebelum lanjut ada baiknya sahabat subscribe dulu agar channel ini lebih maju ke depannya Aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya Bila bermanfaat silahkan like, share, and comment Siapa tak kenal kelinci? Hewan imut ini memiliki potensi besar sebagai sumber pupuk cair Urin atau air kencing kelinci ternyata cairan yang berlimpah kandungan nitrogen yang penting bagi tanaman Kelinci-kelinci Mengapa urin kelinci? Riset yang dilakukan badan penelitian ternak memperlihatkan Urin kelinci mengandung unsur N, P, dan K Masing-masing sebesar lebih tinggi 2,72% 1,1% dan 0,5% daripada kotoran dan urin ternak lain seperti sapi, kerbau, domba, kuda, babi bahkan ayam Apa peran nitrogen N pada tanaman? Unsur N diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan bagian vegetatif tanaman Seperti daun, batang dan akar serta berperan vital pada saat tanaman melakukan fotosintesis dengan membentuk klorofil atau zat hijau daun Sejatinya bila urin kelinci tersebut dicampurkan pemakaiannya bersama kotoran kelinci sehingga kandungan unsurnya lebih lengkap Yakni 2,20% nitrogen N, 87% fosfor P, 2,30% potasium, K 36% sulfur, S 1,26% kalsium, K 40% magnesium Nah berapa sebenarnya produksi urin keinci? Setiap harinya seekor kelinci membutuhkan pakan hijauan, rumput sebanyak 0,4 atau 0,6 kg dan air sebesar 120 ml Seekor kelinci dapat menghasilkan VSS sebanyak 30-50% dari jumlah pakan yang dikonsumsi dan menghasilkan urin 50-65 ml setiap harinya Dengan jumlah produksi kotoran tersebut ternak kelinci berpotensi sebagai penunjang pertanian organik yang berkesinambungan Hanya dengan pengolahan sederhana, urin kelinci dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman Pupuk organik dari urin dan kotoran kelinci bermanfaat untuk mengembalikan kesuburan tanah yang hilang akibat penggunaan pupuk kimia Resep pembuatan, skala rumahan Bahan 1 liter urin kelinci, 10 cm3 atau 1 sendok makan EM4 10 cm3 molase tetes tebu, bisa diganti dengan 1,4 batang gula merah yang dicairkan Cara pembuatan Taruh urin kelinci dalam jerigen kapasitas 5 liter Campurkan dengan molase tetes tebu atau gula merah Kocok jerigen selama 2-3 menit sehingga campuran homogeni Diamkan di ruang teduh selama 7-8 hari hingga selesai fermentasi Sesekali buka jerigen untuk membuang gas yang ada Fermentasi berhasil apabila setelah 7-8 hari Saat tutup jerigen dibuka Tidak berbau lagi Pemakaian 1 liter POC urin kelinci diencarkan dengan 10 liter air bersih Kemudian disemprotkan ke seluruh bagian tanaman 1 liter POC urin kelinci diencarkan dengan 1 liter air bersih Kemudian dikocorkan pada tanaman Untuk aplikasi dengan penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terik Yaitu pada saat stomata daun terbuka Aplikasi dapat dilakukan setiap 7-10 hari sekali Pemakaian umumnya dilakukan dengan penyemprotan pada bagian tanaman Terutama daun Daun yang disemprot sebaiknya bagian bawah karena disana terletak stomata Yang akan menyerap langsung pupuk cair urin kelinci tersebut ke tubuh tanaman Demikian manfaat urin kelinci untuk pupuk organik cair Dan cara pengolahan juga cara pemakaian pada tanaman Terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat